Intro Salam Jumpa Pemirsa Senang sekali Jurnal Da'ai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko Kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda Menuju kehidupan yang lebih baik di Rusun Cinta Kasih Seci Pada tanggal 25 Agustus tahun 2003 Diresmikanlah Rumah Susun Cinta Kasih Seci Cengkaring Saat itu warga yang menempati Rumah Susun ini Adalah mereka yang terkena program normalisasi kali angki Berbekal harapan akan kehidupan yang lebih baik Mereka mulai meniti hari-hari dan kehidupan mereka Menuju hari depan yang lebih baik Terima kasih telah menonton! 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 Ya itu dikali. Menyuci kek, mandi, dikali. Cuman itu doang kalau buat minum atau beli air ledeng. Ya banjir, ya banjir. Tapi kan gak siapa hari. Pas membuat rumah tau-tau udah rambut gitu, udah dirata. Ya sedih juga. Ya nangis tadi waktu digusur. Jika kalian rumah, udah kehilangan sejala-jala. Udah kayak orang gimana, kayak orang kebingungan. Beginilah kondisi kehidupan masyarakat di pemukiman sepanjang Bantaran Kali Angke di wilayah Jakarta Utara lebih dari 10 tahun silam. Padat, kumuh, dan tidak layak unik. Rata-rata dari mereka bekerja sebagai nelayan, pengupas kerang, dan buruh tidak tetap. Penghasilan yang tidak tetap membuat mereka sulit memenuhi kebutuhan harian. Kondisi ekonomi sosial keluarga yang terbatas tentu berdampak pada kehidupan mereka, terutama pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Banyak anak yang tidak dapat bersekolah ataupun melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ya, pendidikan menjadi barang langka yang cukup mahal bagi mereka. Tahun 2002, musibah banjir terjadi di Jakarta. Hampir seluruh wilayah ibu kota Jakarta terendam air. Pemerintah DKI Jakarta pun dituntut untuk berbenah. Salah satunya, mengembalikan sungai pada fungsinya. Masyarakat yang tinggal di Bantaran Kali Angke dipaksa untuk pindah. Keadaan ini membuat masyarakat harus kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal mereka. Melihat kondisi ini, Pada tahun 2003, Yayasan Muda Seci bekerjasama dengan pemerintah daerah DKI Jakarta membangun rumah susun Cintakasih Seci yang terletak di Cengkareng, Jakarta Barat. Di atas lahan seluas 5,1 hektare ini, dibangun sebanyak 55 tower atau blok. Setiap blok berkapasitas 20 unit rumah yang siap kuning untuk para warga. Jangan lupa untuk menonton! Ruangan dengan ukuran 36 meter persegi inilah yang menjadi tempat tinggal mereka. Satu unit rumah terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu, satu dapur, dan satu kamar mandi. Serta dilengkapi satu set kursi dan menjam makan, dua lemari, dan dua tempat tidur. Seiring berjalannya waktu, secara perlahan kehidupan mereka mulai tertata. Dengan bimbingan para relawan, mereka menata kembali kehidupan menyambut masa depan yang penuh harapan. Iya, disinilah mereka membangun harapan untuk meraih mimpi. Keberadaan Sekolah Cinta Kasih Seci di lingkungan rumah susun membuka cakrawala baru bagi mereka. Anak-anak datang bersekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai tingkat menengah atas dan kejuruan. Selain diberikan mata pelajaran, anak-anak di sini juga diberikan pembinaan melalui pendidikan Budi Pekerti sejak tinggi. Pendidikan Budi Pekerti adalah dasar pembentukan karakter menuju generasi masa depan yang lebih positif. Sembilan tahun berselang, pembinaan terhadap warga Rusun Cinta Kasih Seci terus dilakukan. Salah satunya melalui instansi pendidikan yang memberikan pendidikan formal keterampilan dan Budi Pekerti. Ya, pendidikan adalah sarana utama membawa masa depan yang lebih baik bagi sebuah generasi. Dewi Oman dan keluarga Hasan adalah contoh dari beberapa orang yang menuei bibit-bibit pembinaan yang ditanamkan dengan penuh cinta kasih. Dewi Oman dan keluarga Yang setingga bisa tinggal di sini. Enak itu di sini lah, bersih. Kita gala-galanya udah di dalam. Ya udah, pokoknya kita tetapkan terima kasih aja. Kita bisa tinggal di sini. Rasanya ya, gak nyangka aja gitu, gak kepikiran lah gitu. Bakalan kita ke sini, ngerasain tinggal di tempat yang luas, cukup bersih, dan kita juga enak ya. Sini kan punya, di dalam rumah kan ada toilet, jadinya kita gak kayak dulu lagi gitu, kalau buang air besar di tempat dekat kali gitu. Makanya lebih enak, lebih luas lah gitu. Tinggal di pesih, lebih nyaman. Di blok A17 lantai 3 inilah keluarga dari pasangan Rodia dan Muslih tinggal. Mereka memiliki empat orang anak. Kepindahan mereka di rumah susun cinta kasih, membawa perubahan tersendiri bagi keluarga ini. Mereka sekeluarga dapat menempati rumah yang layak huni. Selain itu, anak terakhir mereka, Dewi Kurniawati Rahayu, dapat melanjutkan sekolah hingga tingkat yang lebih tinggi. Makanya pas mama saya pindah ke sini, untung pindah ke sini ya, bisa sekolah, bisa nulusin ke SMP. Mungkin kalau gak dibusun, gak pindah ke sini, gak bisa sekolah, gak bisa nulusin, sekolah yang mahal. Kalau sini kan biaya yang murah dari ayasan, dikasih murah dari ayasan. Pas pindah ke sini, ya banyak banget pelajaran yang gak saya dapetin waktu di sekolah dulu kan. Semangat dan keyakinan Dewi untuk dapat meraih impiannya sangatlah besar. Untuk itu, ia buktikan dengan mencari beasiswa yang dapat membiayainya untuk dapat berkuliah. Kini, gadis berusia 20 tahun ini tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar Indonesia. Dewi mengambil jurusan sastra mandarin semester lima. Ya, Alhamdulillah gak bisa, si daya bisa kuliah di sini. Gak bisa kebayang sih emang, si kuliah itu kan mahal. Saya ganti menyangka Dewi mau ke kuliah, tapi baru kan keluar dari sini, kan pengen kuliah. Kata saya, kuliah, mama mana bisa kuliah. Tata Dewi gak minta uang, minta doanya doang. Saya gak menyangka, Tata Dewi kuliah nyari sendiri dia, minta sesuatu kemana-mana nyari sendiri. Tata udah kuliah. Yang bagi saya semangat ya karena saya ingin berubah, berubah, jadi lebih baik. Dan pastinya kan, sekarang kan saya kuliah ya, bener-bener dikasih amanah, bener-bener dikasih kesempatan kuliah, saya harus belajar, saya harus menunjukkan prestasi yang baik, biar bisa cepat lulus, cepat kerja, dan membangkakan orang tua. Karena saya kan berasal dari keluarga yang kurang mampu ya, saya ingin membangkakan dan mengangkat tinggi harkat tempat-tempat orang tua saya dengan bisa sekolah tinggi, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga bisa membangkakan orang tua. Pastinya kan saya bersyukur banget ya Tuhan bisa merubah jalan hidup, ya walaupun melalui seci gitu kan. Nah, saya berharap setelah saya lulus kuliah nanti, saya bisa bekerja di tempat yang baik, dengan penghasilan yang baik, sehingga saya selain bisa membangkakan orang tua, membantu orang tua, juga bisa membantu saudara saya yang lain, terus orang lain juga bisa gitu. Kalau yang dapat, saya dapat sih, saya dilatih tuh. Jadi, dilihat dari nol sampai bisa, sampai bisa. Jadi, apa sih, pelari yang inilah bisa bawa nama sekolah gitu. Kalau kita mau berhasil, kita harus berusaha, terus mau ngalahin sama rasa males diri kita sendiri. Selamat menikmati. Oman Setiawan adalah anak pasangan dari Alhana dan Obay Saludin. Oman merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai buruh. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Sejak kepindahan mereka ke rumah susun cinta kasih seci, kehidupan mereka menjadi penuh harapan. Salah satunya adalah anak pertama mereka, Oman Setiawan, menuai prestasi di bidang olahraga. Berhubung di sini, katanya ada sekolahnya, katanya ada SMP-nya gitu. Akhirnya kan saya udah berubah, kata saya udahlah sekolah di sini aja, kata saya. Kalau emang benar ada di sini. Tadinya kan mau disantrenin, kata saya di mana, kayak di kampung, kayak santrenin yang penting dia sekolah. Tidak taunya di sini ada SMP, katanya udah, makanya masukin di sini aja gitu. Alhamdulillah sampai sekarang dia udah kuliah gitu. Mudah-mudahan kita di sini diberi keberkahan, sama yang kuasa sampai tua, sampai anak jadi orang berguna gitu. Ketika masih bersekolah di sekolah Cinta Kasih Seci, Oman tertarik pada dunia atletik. Di sinilah potensinya di bidang atletik terasah. Sejak itulah, ia sering mengikuti kejuaraan dan membawa harum nama sekolahnya, sekolah Cinta Kasih Seci. Oman menuai prestasi untuk lari jarak jauh. Bahkan ia juga menjadi juara untuk tingkat nasional. Karena kecintaannya terhadap dunia atletik, saat ini Oman tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta semester 3 jurusan atletik. Ya senang lah, ya senang gitu ya. Sekarang kan anak udah sekolah, ya sekolah di sini gitu. Ya tiga-tiganya sekolah di sini semua gitu. Ya terutama ya sama anak saya yang pertama ya, si Oman gitu. Dari lulus SMP sampai ke SMK di sini gitu. Sekarang saya udah sekuliah lah ya. Teren gak membayang anak mau sekolah tinggi gitu. Ini mah ya mungkin dua jalannya kali. Udah jalannya gitu. Ada tindah di sini, ada anak bisa kuliah, ada sekolah di sini. Ya udah, Alhamdulillah gitu. Selepas lulus dari sekolah menengah atas pada tahun 2009, Hasan Basri berkesempatan mendapatkan beasiswa dari Yayasan Buda Seci Indonesia. Hasan kuliah di salah satu Universitas Wasta di Jakarta, Fakultas Komunikasi. Setelah lulus, Hasan bekerja di stasiun televisi DITV sejak akhir Desember 2011. Yang pasti sangat bersyukur ya gitu ya. Misalnya banyak orang yang cuma kerja, sebatas kerja, mereka kerja cari uang segala macam gitu. Tapi kita di sini, kerja di sini tidak hanya mencari uang gitu. Kita juga bisa sekaligus bersembangsi kepada masyarakat gitu. At least kita cuma hanya meliput, cuman kita juga bisa memberikan kisah yang inspiratif buat masyarakat lain. Sehingga masyarakat itu bisa, apa yang namanya, bisa bersyukur tentang kehidupan mereka. Jadi kita, tanpa kita sadari juga kita telah membentuk suatu pola pikir masyarakat tentang arti bersyukur gitu. Selain bekerja, Hasan juga aktif di kegiatan secing sejak tahun 2009. Kegiatan ini membuat banyak perubahan dalam dirinya ke arah yang lebih baik. Segala hal yang dialaminya membuatnya belajar memaknai hidup. Pertama ya, paling lebih ke jiwa sosialnya itu muncul gitu. Kita melihat orang itu enggak dengan mata gitu. Kita melihat orang itu dengan hati kita gitu. Kita melihat orang itu, maksudnya tidak hanya dari fisiklinya gitu. Tapi kita melihat orang itu dari hati kita yang melihat gitu. Kalau misalnya hati kita udah melihat, pasti orang itu, kita bisa mendeskripsikannya itu lain gitu. Kalau misalnya dengan secara kasar mata, ya pasti kita melihat orang itu, kadang orang negatif, kita melihatnya yang lebih negatif gitu. Padahal belum tentu dia selamanya negatif. Pasti ada sisi positif yang dalam diri dia ada gitu. Jadi kita bisa melihat gitu. Saya sendiri bisa melihat seperti itu gitu. Maksudnya bisa sedikit melihat. Adik Hasan, Agus Prianto, juga membuktikan kemampuannya di bidang atletik untuk lari jarak jauh. Pada tahun 2009, ia menjadi juara satu lomba lari untuk tingkat nasional. Dan saat ini, Agus tercatat sebagai siswa kelas 3 Sekolah Menengah Pertama Ragunan, Jakarta Selatan. Agus Prianto dan Hasan Basri adalah anak-anak dari pasangan Rohenah dan Uyan. Kepindahan mereka di rumah susun cinta kasih mengungkir harapan baru. Sebagai orang tua, Rohenah sangat bersyukur melihat kedua anaknya. Bagi Rohenah, tak pernah dibayangkan sebelumnya kalau anaknya dapat bersekolah dan bahkan menuai prestasi. Yang gak kebayang lah, bisa lama di sini kali. Mungkin nasib ibu gimana. Orang dibilangin kata ibu gak ngebayangin. Jangan kan ibu di pinggir tali. Hidup di sini aja ibu gak ngebayangin bagaimana kedepannya gitu. Ya ternyata, biar lebih bagus di sini. Alhamdulillah kata ibu gitu. Bangga lah. Bangga. Lebih-lebih kata ibu gunung udek dan juga hati ibu senangnya gitu. Si Hasan belum kerja. Terus ibu tinggal ngurusin ini-ini yang kecil. Nah Agus sudah di Ragunan. Sekarang mati. Alhamdulillah, nyampe cita-citanya si Hasan gak pernah ngebayangin. Yang bagaimana justi Allah aja yang ibu-ibu cuma bisa berdoa gitu. Setiap hari merupakan lembaran baru dalam hidup kita. Setiap orang dan setiap hal yang ada di dalamnya, menyuguhkan kisah-kisah menarik yang dapat kita jadikan pelajaran. Harapan yang dulu sempat tertunda, kini menuai sinar yang penuh harapan. Iya, kepindahan mereka ke rumah susun cinta kasih sangat membawa arti. Dewi, Oman, Hasan, dan Agus merupakan harapan dari orang tua mereka. Walau masa depan mereka hampir tertunda, namun kini sudah ada di depan mata. Sebuah harapan dan impian yang nantinya dapat memberikan kebanggaan dan kebahagiaan kepada orang tua dan sesama. Tidak ada cita-cita tanpa tantangan. Tidak ada kemajuan tanpa tekat dan usaha. Mari, jadikanlah hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldaai.daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda lalu kirim ke nomor 0852-8580-8559. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.